Intro Sempat vakum dalam sebulan pasca Lebaran Idul Fitri, Ketua Umum Event Organizer Borneo Independent Rudy SPBU, kembali menggelar kontes burung berkicau yang merupakan ajang silaturahmi kepada semua penghobi burung berkicau di lokal pangkal langun. Kontes burung berkicau yang merupakan ajang silaturahmi kepada sesama dan berbagai kabupaten tetangga seperti Lamando, Sukamara, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu 12 Mei 2024. Ajang kali ini merupakan ajang persiapan event berskala besar yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Desember 2024 mendatang yang sudah diagendakan seperti pangkalan bunkap, kompikap, DPRDkap yang sudah dipastikan dan akan digelar dalam waktu dekat ini serta event-event besar lainnya. yang dilaksanakan di luar pangkalan bun seperti Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan Air Pas, Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan Ketua Umum Borneo Independen Rudy SPBU dalam melaksanakan setiap lomba burung berkicau selalu mendapat dukungan dan respon positif dari para kicau mania di mana konsep yang mengedepankan netralitas dalam penjurian yang bersifat terbuka dan disaksikan langsung oleh para pemilik burung kicauan. berdalas ��라고요 baiklah, baiklah. inis Di setiap akhir sesi lomba, di depapan pengumuman hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan para dewan juri di lapangan saat bertugas. Menilai burung kicauan peserta lomba dan menghindari kecurangan burung kicauan titipan peserta lomba untuk dimenangkan dengan memberi nilai terbaik dalam setiap sesi lomba, hal ini akan berdampak buruk bagi para penghobi kicauan. Terima kasih telah menonton! Ada kelas burung murai, burneo, kacer, cucak hijau, dan kenari. Terima kasih. Jadi ini termasuk event masih terbawa Ibu Ijitri ya. Nah setelah ini kita akan menyetting event-event seperti pangkalan pungkap, pompikap, dan event-event lainnya. Itu masih kita bicarakan. Jadi untuk ke depannya, untuk event-event besar yang akan kita setting di situ. Ini sudah mulai mulai pada enjoy, pada suka. Jadi kelihatannya ya, ini sudah kita menginjari ke-6 ini kelihatannya antusias sekali ya. Untuk penghobi-penghobi burung, baik burung kecil, burung sedang, seperti murek, kacer, kenari termasuk burung kecil, seringdit, konek. Ini sudah mulai rame ini. Jadi untuk event-event besar, kemungkinannya doakan saja semoga sukses. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rudy Bintoro melaporkan. Terima kasih telah menonton!